selamat sore pohon general yang punya-punya yang punya-punya general yang punya apa ya izin sipilian polis general izin sipilian polis saya general jam tugas ini jangan ngomong-ngomong ya kalau tiap saya jauh ya selamat sore kakakiko siap general lapor-lapor yang punya Jawa Timur dulu general selamat sore juta padil semiru satu kita ini cuma numpang aja dulu om kartiko punya pekerjaan di Jawa Timur dirintel yang punya Madura dan Tapal Puda ya mohon izin general saya harus puasai puasai situasi dulu general izin baik yang terhormat Bapak guest speaker kita pada sore hari ini di forum ilmu kepolisian beberapa senior perudah tinggi pati rekan-rekan jajaran pelajat tim dan juga para sifitas akademika pada sore hari ini kesempatan istimewa kita kita bisa dihadiri ya dihadiri oleh penguasa tunggal dan berkuasa penuh ini dari Jawa Timur Bapak Kapolda saya yakin dan percaya rekan-rekan sudah tahu namun saya harus menyampaikan sedikit tentang beliau bahwa beliau merupakan Bituren 91 lalu temannya Pak Kartiko saya sedikit saja bacakan sedikit saja riwat singkat beliau beberapa penugasan beliau di tahun 2016 sebagai Direktur Krim Umpolder Metro kemudian di tahun 2018 sebagai Direktur Tindak Pidana untuk Bares Krim Polri kemudian saat ini di hadapan kita beliau sebagai kepolisian dan yang paling esensi tentu bagi kita komunitas kepolisian bahwa di era pandemik ini atau era katakanlah kalau di dalam dunia ilmu pengetahuan ini namanya weak problem dimana masalah-masalah itu tidak pernah ada dan solusinya pun harus sekali tuntas tidak boleh latihan nah tentu nanti kita mendapatkan banyak pelajaran di sore hari ini saya tidak ingin membuang waktu penuhnya kami serahkan Bapak Doktor Mohd Fadil Imran mohon izin Bapak dipersilakan Bapak suaranya kurang keras Pak Eko gimana sekarang sudah belum lumayan Bapak lumayan S12 oke Mas Eko oke oke sekali ini soalnya karaoke nih makanya harus dekat-dekat silahkan Bapak ya Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore salam sejahtera untuk kita semua rekan-rekan sekalian para senior yang saya hormati dan saya banggakan sore ini kita duduk santai sebenarnya berbagi pengalaman dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini sebenarnya pengulangan dari seminar daring yang pernah saya ikuti ketika saya menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya materi ini dan saat ini saya diminta lagi oleh PT IK STIK PT IK untuk membawakan materi ini tadinya saya meminta kepada panitia agar ada dua sisi yang pertama tentang teori tentang policing dan yang kedua adalah tentang bagaimana praktek namun karena waktu yang sangat terbatas saya hanya diberikan sekali kesempatan saya di bagian akhir daripada ngobrol-ngobrol santai kita pada sore hari ini saya akan mencoba untuk sedikit berbagi mengenai bagaimana Polda Jawa Timur mengelola pemolisian pada saat situasi bencana pandemi COVID-19 semua kita pada awal terjadinya pandemi COVID-19 gak mamah gak tahu mesti bikin apa kita tidak pernah berhadapan dengan situasi seperti ini saya tidak pernah gak ada yang punya pengalaman tidak ada satupun polisi di dunia ini yang memiliki pengalaman untuk melakukan langkah-langkah pemolisian terhadap bencana non-alam yang namanya pandemi dulu terakhir di awal tahun 1900an ketika ada plus Spanyol namun itu tidak terdatakan dengan baik nah ketika ini kemudian terjadi maka polisi mesti bagaimana polisi harus melakukan apa padahal sebenarnya pandemi ini sudah terjadi di bulan Desember tahun 2019 di Wuhan ketika itu cerita yang berkembang di tanah air bahwa pandemi ini tidak akan sampai ke Indonesia dengan berbagai macam alasan namun akhirnya pada bulan Maret tepatnya tanggal 2 Maret 2020 akhirnya ditemukan kasus pertama COVID-19 di Indonesia ada 2 orang dalam 1 keluarga di Depok ibu dan anak setelah dilakukan tes swab ternyata positif pandemi COVID-19 kasus ini kemudian berkembang demikian cepatnya sehingga menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat perkembangannya luar biasa hanya dalam jangka waktu sekitar satu bulan angka kasus ini sudah mencapai sekitar 27 ribu kasus dan sekarang untuk total secara nasional itu sudah berada di angka sekitar 400 ribu kasus ini menjadi sesuatu yang perkembangannya di luar dugaan banyak masalah-masalah yang kemudian kita temukan yang menjadi domain pekerjaan kita to maintain orders dan membuat masyarakat keajagan sosial bisa tetap terjaga kemudian membutuhkan kehadiran polisi dalam era pandemi saya kemudian waktu itu diajak oleh Prof Adrianus untuk berbicara mengenai bagaimana pemulisian di masa pandemi saya buka-buka buku apa yang harus saya sampaikan ini tapi akhirnya kemudian saya menemukan beberapa konsep yang ingin saya jelaskan pada rekan-rekan semuanya itu mungkin di sekitar bulan-bulan Maret akhir setelah Covid masuk ke Indonesia nah begitu Covid masuk ke Indonesia ternyata luar biasa sekali dampak secara ekonomi indek harga saham gabungan melemah nilai tukar rupiah kemudian melonjak tajam investor asing dan pasar modal menarik dananya dari Indonesia kemudian di tingkat masyarakat karena aktivitas ekonomi berkurang akhirnya penghasilannya atau daya belinya menurun hilangnya mata pencarian sehingga kemudian tentunya gangguan-gangguan kampik mas yang berujung kepada order maupun crime itu menjadi sesuatu persoalan ini berangkali sebagai kata pembuka bahwa bagaimana kejahatan didefinisikan di masa pandemi itu juga kita menjadi concern dalam diskusi kita pada sore hari ini disamping bagaimana tugas peran dan fungsi kepolisian di era pandemi di sisi lain juga virus corona ternyata menjadi ujian untuk mengukur sejauh mana daya tahan sosial sejauh mana solidaritas sosial bisa kita pertahankan apakah dalam masa pandemi ini kemudian situasi situasi yang dapat menimbulkan korosifitas society itu bisa menjadi kenyataan karena ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa di era bencana ini persoalan-persoalan korosif society itu bisa menjadi pemicu timbulnya gangguan saya kemudian mencoba mencari definisi yang textbook tentang apa sih sebenarnya bencana itu saya lalu kemudian menemukan sebuah tulisan yang dibuat oleh Freling dan Harper walaupun memang definisi tentang bencana ini lebih kepada bencana alam sehingga kemudian banyak hal-hal yang belum secara konsep teori tentang bencana naik di termuat secara utuh tapi setidaknya secara landasan ilmiah ini bisa menjadi rujukan awal Freling dan Harper menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bencana adalah peristiwa yang terjadi secara tidak terduga yang menimbulkan ancaman yang tidak terkendali yang terkonsentrasi dalam ruang dan waktu kedua dimana masyarakat atau sebagian tertentu dari suatu masyarakat mengalami bahaya yang parah yang ketiga menimbulkan kerugian menyebabkan rusaknya unsur kelengkapan dari masyarakat serta sebagai akibat terganggunya struktur sosial dan terganggunya atau terhalanginya pemenuhan seluruh atau sebagian fungsi penting dari masyarakat nah ini mendefinisikan covid-19 sebagai bencana bukan hanya sekedar didasari oleh sebarannya dan dampaknya terhadap kesihatan atau keselamatan manusia akan tetapi juga dengan memperhatikan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat hal ini yang kemudian menjadi pertimbangan mengapa covid didefinisikan sebagai bencana jadi kalaupun freling merumuskan seperti di atas namun berdasarkan ciri-ciri dari bencana kiranya pandemi covid ini kemudian dapat didefinisikan sebagai suatu bencana saya menghindari pendivisian bencana berdasarkan pendekatan terminologi hukum dalam perundang-undangan karena kita dalam konteks akademis saya menggunakan konteks textbook yang sudah ada yang dilakukan melalui penelitian pertanyaannya kemudian apakah situasi khusus ini kemudian timbul suatu kejahatan dan apakah kejahatan dalam situasi bencana ini sama dengan kejahatan dalam situasi situasi normal ini yang 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 perlu kita menredefinisikan ulang ya mendefinisikan ulang nah beberapa peneliti sudah menulis tentang definisi kejahatan sebenarnya di era bencana misalnya yang dikatakan oleh Freiling dan Halpert antara lain bahwa bencana dapat memicu berkembangnya korosif komuniti yang menjadi lahan subur tumbuhnya konflik trauma yang berkelanjutan dan gangguan sosial mengapa penekanan saya disini karena inilah yang menjadi domain kita domain pemulisian kita tugas yang akan kita adat trauma pressure gangguan struktur gangguan sosial yang berakibat kepada terganggunya keajagan sosial ini ini menjadi domain kita jangan lupa definisi kejahatan menurut criminologi bukan definisi kejahatan seperti di dalam penegakan kukuh kejahatan adalah segala sesuatu yang bisa menyebabkan harm atau penderitaan nah baik itu yang bisa menimbulkan korban jiwa kerugian material maupun luka jadi ini menjadi sangat luas jadi kejahatan secara sosiologis kriminologis didefinisikan seperti itu nah ini yang menjadi tugas kita ini yang menjadi tugas kita bagaimana kita sebagai seorang aktor di kepolisian menghadapi situasi ini sebagai agent untuk tetap menjaga situasi kantik mas dan melakukan penegakan tugas-tugas penegakan bencana mungkin di sisi lain Nat mengatakan bahwa bencana memiliki kecenderungan tinggi untuk menghasilkan ketidakstabilan sosial ketidaknormalan dan menciptakan anomi luas di masyarakat yang dilanda krisis ini juga menjadi sebuah pemikiran dari sebuah tulisan dikeluarkan oleh Nat yang juga menjadi titik perhatian kita sebagai seorang polisi jadi kalau melihat dari dua tulisan tersebut kemudian dalam kriminologi ada faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan definisi terhadap sebuah kejahatan apa yang disebut dengan crime displacement dan kalau kita melihat dua definisi tersebut maka bencana atau bencana non-alak atau pandemi covid ternyata merupakan faktor kriminogenic situation jadi faktor yang dapat menicu terjadinya perubahan definisi terhadap sebuah kejahatan saya kira ini titik-titik awal yang harus kita cermati bersama kemudian pada tahun di awal tahun 1970-an ada juga penelitian yang dilaksanakan oleh Grabek dalam sebuah buku yang dia sudah tuliskan bahwa ternyata bencana itu juga membuat masyarakat semakin kuat solidaritas sosialnya kenapa? karena ketika terjadi bencana masyarakat sadar betul akan adanya ancaman yang datang dari luar yang kedua masyarakat sadar betul bahwa harus ada prioritas yang dikerjakan dan disepakati bersama masyarakat sadar betul bahwa ada masalah yang harus diselesaikan dengan cepat masyarakat kemudian menjadikan itu sebagai fokus untuk dikerjakan dalam situasi ketiga dan masyarakat kemudian mulai berpikir untuk melakukan pengidentifikasi terhadap apa yang mereka hadapi nah modal ini sebenarnya dalam prakteknya di Indonesia ini menjadi sesuatu modal yang cukup berharga dalam konteks kita bagaimana kita melaksanakan community mobilization community partnership kalau menurut penelitian drabek ini sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat positif ketika kita melakukan rekan-rekan sekalian yang saya hormati pertanyaannya kemudian secara teoretik berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para pakar tersebut oleh para criminal law tersebut apa sih jenis kejahatan itu pada saat terjadi bencana Freling dan Harvard memang melakukan penelitian terhadap bencana alam yang terjadi di daratan Amerika Amerika Selatan disana kita kenal sebagai daerah lempeng gempa disana banyak terjadi gempa bumi dan vulkanu sehingga dia mendefinisikan bahwa kejahatan yang sering terjadi di saat bencana adalah property crime termasuk di dalamnya penjarahan atau lupi interpersonal violence dan fraud ini yang menjadi tantangan buat kita karena itu yang saya bilang tadi kita menjadi gamang karena ternyata di dalam era pandemi covid ada kejahatan-kejahatan lain apa itu ada penimbunan masker ada penimbunan hand sanitizer ada pemalsuan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dan termasuk di dalamnya kita harus mendefinisikan kembali tentang orang-orang yang dirinya terkonfirmasi positif namun kemudian masih terus berkeliaran ini 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 yang saya maksud tadi bahwa ternyata pandemi covid bencana alam bisa menjadi kriminogonic situation bisa menjadi crime displacement bisa menjadi faktor-faktor yang bisa membuat situasi dan definisi tentang kejahatan itu ditinjau kembali dalam mengidentifikasi bentuk atau tipologi kejahatan yang sering terjadi saat bencana Freiling dan Harper merujuk dan atau berpijak pada kejahatan-kejahatan yang terjadi muncul dan teramati saat terjadi bencana seperti pada saat terjadi hurrican hugo yang melanda pulau saint croc pada tahun 1989 dan katrina yang terjadi di new airlines pada tahun 2005 jadi ini kira-kira teman-teman kemudian pertanyaannya kejahatan dan bencana di Indonesia seperti apa sih kejahatan dan bencana di Indonesia kalau kita lihat di awal pandemi ada penimbunan seperti yang saya sampaikan tadi ada penimbunan masker ada hoak ada apa namanya pabrik yang ilegal dan sebagainya nah ini menjadi perhatian kita bersama bahwa memang harus disadari bahwa dalam konteks tertentu definisi kejahatan itu akan berubah mengikuti perubahan situasi dan kondisi yang ada dalam masyarakat hal inilah yang menegaskan bahwa sifat dari situasional dari sebuah kejahatan sehingga penjelasan saya dimuka tentang crime displacement itu kejahatan itu bukan karena hanya dipengaruhi crime displacement itu bukan hanya dipengaruhi oleh reaksi sosial dalam bentuk komolisian tetapi ternyata kejahatan itu bisa berubah karena terjadinya bencana di awal covid-19 ada juga ketegangan sosial dimana muncul gerakan sosial waktu itu ada kelompok masyarakat ada kelompok pemurga yang menyebarkan rasa ketakutan di perkotaan yang mengusung ideologi protes dan ketidakadilan sambil mengajak untuk melakukan kerusuhan ini sudah ditangkap jadi ternyata bahwa bencana alam juga bisa memicu ketegangan sosial dan bisa menimbulkan terjadinya kejahatan baru nah pertanyaan kritisnya kemudian adalah apakah yang dikatakan drabek tadi menjadi benar bahwa bencana alam kemudian menyatukan soliditas sosial masyarakat nah ini sebagai seorang akademisi tentunya dua sisi yang bertentangan dan berbeda ini bisa menjadi ruang untuk dijadikan pengelitian ketika terjadi awal bencana juga ada protes dari teman-teman kita jadi di samping tadi ada definisi kejahatan menurut Pralind dan Harper kemudian di Indonesia ternyata bukan hanya itu ada ada kejahatan yang tadi yang disampaikan oleh yang terjadi ketika anarko menebar teror ketegangan sosial ini juga ada bentuk kejahatan lain teman-teman tolong yang latar belakangnya bukan kriminologi kalau saya berbicara kejahatan bukan berarti kita berbicara soal undang-undang dalam KUHP tapi segala hal tindakan dan kejadian yang dapat menimbulkan kerugian atau harm bagi masyarakat di awal terjadinya pandemi kita juga masih segar dalam ingatan kita pada waktu itu ada kekuatan sosial yang terbentuk dan ini sangat berbahaya bisa destruktif ketika ada sekelompok orang yang ingin menunjukkan eksistensinya karena mata pancerannya terancam ketika terjadi pandemi COVID gojek kemudian dilarang karena dianggap sebagai sarana terjadinya distribusi penyebaran COVID menjadi mata rana dan kemudian waktu itu pendapatan mereka menurun nah ini yang menyebutkan terjadinya potensi pada waktu itu terjadi ketegang di dalamnya waktu itu terjadi kemudian kita berdiskusi bahwa jika komunitas miskin menghadapi dampak yang genting dari suatu ancaman yang muncul maka besar kemungkinan komunitas tersebut akan melakukan kekerasan sebagai suatu mekanisme atau adaptasi untuk bertahan jadi kekerasan itu merupakan cara mereka untuk bertahan ini kalau kita merujuk kepada tulisan yang disampaikan oleh Tilly tentang collective violence ya jadi fenomena anarcho-sindikalism ojek online ini merupakan fenomena yang tidak teramati oleh Freling dan Harper ini saya ingin sedikit tekankan supaya kita memahami tentang bagaimana kita menghadapi pemulisian di era pandemi kejahatan apa yang kita hadapi teman-teman sekalian sangat wajar ketika Freling dan Harper dalam mendefinisikan kejahatan itu tidak termasuk yang saya sebutkan tadi di muka karena objek yang mereka teliti memang adalah natural disaster atau bencana alam yang kedua adalah technological disaster misalnya kebocoran reaktor nuklir dan natural technological disaster atau natek disaster misalnya tumpahan minyak dari kapal tanker ini bisa alam bergabung dengan teknologi dan terorisme disaster sedangkan covid merupakan bencana baru yang kemudian secara harfiah dan menurut peraturan perbuangan dikatakan bahwa sebagai bencana non-alam dalam konteks ini pula analisa victimologi konvensional pasti akan menjelaskan atau mengidentifikasi pasien covid 19 sebagai korban namun ini juga perlu digarisbawahi senyatanya ketika korban menyadari bahwa dirinya dapat menyebabkan orang lain berada dalam kondisi berisiko atau berbahaya terpapar virus maka orang-orang yang tidak taat pada protokol kesehatan dan memahami dirinya terpapar virus tersebut secara seketika dia bukan hanya sebagai korban tapi dia bisa menjadi pelaku kejahatan namun tipu lelaki korban seperti ini tampaknya tidak ada dalam teori victim yang disampaikan oleh Von Hentik maupun Mendelssohn maupun Schaefer ini 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 yang menjadi salah satu hal yang menarik untuk kita kaji bersama dimana antara pelaku dan korban berada dalam suatu posisi yang sama mengapa karena dari sisi pemulisian kita Polri sebagai pengemban tugas harkantikmas sebagai pengemban tugas pemulisian di saat bencana kita harus benar-benar bijaksana melihat fenomena-fenomena membawa lari pasien covid mengambil paksa pasien covid adalah sebuah fenomena yang diluar daripada pengamatan yang disampaikan oleh Mendelssohn dan Von Hentik dan Schaefer tentang korban karena sejatinya mereka bukan hanya korban tapi sejatinya mereka sebenarnya juga termasuk dalam kelompok secara definisi tentang siapa yang merugikan dan dapat menyebabkan terjadinya kerugian juga menjadi pelaku kejahatan nah penting untuk kita memahami hal tersebut sehingga ketika kita memahami secara utuh definisi tentang kejahatan di masa pandemik ini kita dapat melakukan tugas-kudah sekitar dengan baik dan secara berikut dari penjelasan saya di muka tadi saya mencoba mencintisakan apa definisi kejahatan di masa pandemi yang pertama segala tingkah laku baik secara persorangan maupun kelompok yang menimbulkan kerugian derita perlukaan memunculkan biaya atau derita lebih terhadap orang lain dan menempatkan diri sendiri atau orang lain dalam situasi berisiko atau berbahaya ini idealnya memang upaya untuk mendefinisikan ulang suatu konsep memang harus memetakan terlebih dahulu definisi daripada konsep tersebut tentu pendefinisian tersebut harus memahami betul bagaimana paradigma-paradigma kemadaran kriminologi mendefinisikannya kemudian kita melakukan kritisi menunjukkan kelemahan dari definisi yang sudah ada namun setidaknya dari apa yang saya sampaikan di atas menunjukkan bahwa definisi tentang kejahatan di masa pandemi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati rekan-rekan yang berbahagia mendefinisikan kejahatan itu menjadi sangat penting karena ketika konsep tentang kejahatan itu clear maka reaksi pemulisian kita juga akan menjadi clear dalam praktek penanganan COVID-19 saat ini karena definisi dan pemahaman tentang kejahatan di era bencana belum terbentuk maka upaya reaksi sosial upaya pemulisian seringkali menjadi serba salah menjadi kontraproduktif jadi teman-teman tidak usah tidak usah berkecil hati ketika banyak perlawanan banyak hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat yang menurut kita aneh nih padahal tujuan kita baik karena ya itu tadi definisi tentang kejahatan di era pandemi belum terdefinisikan secara konsep menurut perkembangan dan penelitian dalam paradigma ilmu ilmu tentang kejahatan teman-teman sekalian pertanyaannya kemudian apa peran polisi di saat pencana dalam situasi umum dan dalam beberapa literatur peran polisi dalam suatu dalam menghadapi suatu bencana bisa digambarkan oleh saudara bisa kita lihat dari apa yang dipulis oleh Dwi Joti dan kawan-kawan yang pertama peran polisi adalah membangun dan menjaga ketertiban di lokasi terjadinya bencana yang kedua melindungi keselamatan populasi yang memiliki risiko yang ketiga melindungi keamanan petugas yang terlibat dalam penanggulangan bencana menjaga integritas tempat kejadian sehingga penegakan hukum bisa mudah dilakukan memberikan bantuan untuk melakukan upaya kedalamatan tapi yang perlu diingat rekan-rekan sekalian bahwa status kondisi bencana adalah kondisi yang diluar daripada biasa status bencana itu adalah suatu kondisi yang diluar daripada yang biasa maka strategi dan pendekatannya harus tidak biasa jadi tadi di awal kita sudah berbicara tentang bencana definisi bencana tapi yang non-alam kemudian yang bencana alam kemudian bencana non-alam situasi bencana di Indonesia apa yang kita hadapi nah situasi yang khusus ini kemudian ternyata dalam konteks pemulisian memerlukan strategi dan pendekatan yang harus tidak biasa kearifan dan kebijaksanaan sangat diperlukan nah saya membuka beberapa buku apa sih sebenarnya model pemulisian yang paling tepat agar polisi mampu melaksanakan tugas fungsi dan perang sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang kepolisian Merson dan Black menuliskan beberapa pendapatnya mengatakan bahwa dalam situasi bencana sejatinya setelah polisi mengidentifikasi persoalan maka untuk mengatasi persoalan yang ada sebaiknya polisi melibatkan sebanyak mungkin pihak ini kata kuncinya jadi polisi tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi situasi bencana inilah yang kemudian oleh Mills dan Merson mengatakan bahwa untuk melakukan tugas-tugas dalam situasi bencana tersebut maka polisi harus melakukan tindakan-tindakan kolaborasi atau dia mendefinisikannya sebagai kolaboratif polisi atas dasar pemikiran ini kemudian saya di Jawa Timur membentuk Kampung Tangguh Semeru Kampung Tangguh ini sebenarnya adalah sebuah proyek kolaboratif pengembangan daripada community polisi yang tidak hanya bagaimana mendangani dampak pandemi COVID bagaimana melindungi masyarakat di suatu wilayah di suatu komunitas agar dia tidak terpapar COVID tapi juga bagaimana menanggulangi mereduksi dampak sosial ekonomi dan sekaligus bagaimana harkan Tugmas di bidang gangguan kantugmas bisa ditangani jadi kolaboratif policing dalam bentuk dalam bentuk Kampung Tangguh Semeru adalah cara saya untuk menerjemahkan yang tadi dari awal yang saya jelaskan dan kemudian saya menemukan tulisan tentang kolaboratif polisi yang kemudian saya buat dan saya rangkum menjadi sebuah produk agar mudah ditapsir dan diterjemahkan oleh anggota di lapangan yang saya beri nama Kampung Tangguh Semeru Kampung Tangguh Semeru adalah sebuah proyek kolaborasi bukan hanya polisi yang ada di sini bagaimana kita memberdayakan masyarakat di tingkat komuniti yang terbawah yang terkecil untuk menghadapi ancaman yang spesifik secara kolaboratif bagaimana melakukan tiga testing tracing dan treatment oleh sebab itu di Kampung Tangguh Semeru ini saya biar sekaligus dengan praktik bagaimana Kampung Tangguh Semeru sebagai basis untuk melawan COVID-19 bagaimana relawan-relawan yang ada di Kampung Tangguh Semeru itu bisa melakukan testing bisa melakukan tracing dan bisa melakukan treatment inilah fungsi tugas peran polisi tetap bisa dikerjakan kemudian yang kedua bagaimana mengeliminir dampak sosial yang terjadi akibat hilangnya mata pencarian menurunnya jumlah pendapatan dan berkurangnya sumber daya yang dimiliki khususnya yang bisa menjadi kalau tidak ditangani secara baik maka dia akan meningkat menjadi ancaman keamanan dan bahkan bisa menjadi ancaman ini berangkali teman-teman sekalian jadi Kampung Tangguh Semeru ini bukan lahir dari sebuah mimpi bukan sesuatu yang ujuk-ujuk tapi sebuah bacaan yang sebuah apa namanya pemikiran yang lahir dari sebuah bacaan disamping konsep tentang POP problem oriented policing yang saya sudah pernah kerjakan ketika saya menjadi kapol jadi kita tahu bersama bahwa community policy rohnya ada tiga yang pertama adalah harus problem solving yang kedua dia harus partnership atau melibatkan masyarakat dan yang ketiga adalah harus ada apa organisasi ada perubahan mindset dan ya harus ada transformasi organisasi organisasi transformation jadi kolaboratif policing yang rohnya tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip problem oriented policing ini menjadi roh daripada Kampung Tangguh Meru yang menjadi pilot proyek di Polda Jawa Timur untuk bersama di tingkat basis komunitas menghadapi ancamanya yang kita sebut dengan COVID ini teman-teman sekalian di awal terjadinya COVID Mas Eko nanti ingatkan saya kalau waktunya tinggal 15 menit atau 20 menit teman-teman sekalian banyak pihak yang menilai ini polisi ngarang-ngarang ngarang-ngarang dulu waktu kita melakukan penyemprotan disinfektan kemudian membubarkan kerumunan kemudian mengawal jenasa kemudian bikin dapur umum banyak orang bilang ini polisi ini apa lagi ini kok bukan kerjaannya kok dikerjain sebenarnya itu menjadi sesuatu yang tidak perlu kita risaukan karena pekerjaan-pekerjaan yang yang our duty itu memang menjadi filsaf filosofi pekerjaan polisi sebenarnya jadi kalau ada pihak-pihak yang kemudian merasa kita mengambil alih tugasnya sebenarnya kita tidak usah terlalu khawatir karena hal-hal seperti ini juga ternyata terjadi di beberapa negara di dalam situasi bencana itu juga saya lihat dari buku tentang polisi di sastres jadi teman-teman tidak usah terlalu khawatir ketika kita kemudian bekerja seperti hal tersebut di era pandemi seperti ini juga memang polisi menjadi rentan terpapar virus pandemi oleh sebab itu ketika ada banyak pihak yang merasa bahwa kenapa polisi harus diistimewakan dalam konteks dia harus diperiksa kesehatannya diutamakan diperiksa kesehatannya sebenarnya kita tidak usah khawatir karena sesungguhnya sangat berbahaya bagi masyarakat bila berhadapan dengan polisi yang positif COVID-19 namun tidak terdeteksi analoginya sama seperti saat naik pesawat terbang gunakan masker udaranya terlebih dahulu baru menolong atau memasangkan orang lain penutup bencana COVID-19 sebenarnya merupakan sarana dan kesempatan bagaimana Indonesia untuk belajar dan berbenah apa itu bagaimana kita mengembangkan early warning system bagaimana kita bagaimana kita mengembangkan Bagaimana kita mengembangkan disaster continuity dan recovery plan yang komprehensif supaya nanti kita tidak sebagai polri tidak kemudian menjadi berat tugasnya dan bagaimana kita memperkuat sistem sosial dan bagi saya sendiri yang berlatar belakang ilmu kriminologi mengembangkan kajian yang fokus tentang kriminologi of disasters yang menjelaskan kejahatan penjahat korban dan reaksi sosial saat bencana sangat 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 diperlukan nah dan bagi kita sendiri bagi saya yang 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 juga sekaligus menjadi anggota polri sebenarnya bagaimana kita mengembangkan komolisian di saat pandemi bahwa ternyata kita juga harus memahami tentang hal-hal yang saya jelaskan di muka tentang kondisi sosial masyarakat koresif sosial itu redefinisi kejahatan dan bagaimana reaksi dan reaksi sosial dalam bentuk komolisian dalam bentuk kolaboratif polisi dan problem oriented polisi kita kemas untuk kita dorong ke depan menjadi etalase polri di dalam tugas-tugas menyelamatkan masyarakat sekali lagi definisi kejahatan bukan berarti tindak-tindak bagaimana masyarakat kemudian bisa kita selesaikan persoalannya to solve the problem melalui kerja-kerja komolisian karena ke depan trust akan terbangun bukan karena kita banyak menangkap penjahat tetapi trust akan terbangun karena kita bisa menyelesaikan persoalan yang melanda masyarakat di hulu persoalan saya kira ini pemikiran yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai informasi teman-teman sekalian di Jawa Timur sekarang sudah ada sekitar 2.920 kampung tanggung Semeru yang ada di desa-desa yang tugasnya melakukan penanggulangan covid 3T dan 3M dan kemudian mengembangkan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dan yang terakhir bagaimana kemudian situasi antikmas bisa terus terjaga di dalam situasi pandemi saat ini sekian dan terima kasih mungkin ada hal-hal yang ingin kita diskusikan bersama sekali lagi ini hanya bincang-bincang banyak hal yang bisa kita sempurnakan bersama mudah-mudahan mimbar akademis daring seperti ini bisa terus kita kembangkan dalam rangka membangun polri yang promoker ke depan membuat masyarakat makin dekat dan makin percaya terhadap kepolisian negara Republik Indonesia saya kembalikan ke Taka Eko Taka Eko Terima kasih Dr. Fadil banyak sekali catatan kita tadi rekan-rekan semuanya yang hadir di webinar ini penting sekali banyak kita dapat dari beliau tentang konsep maupun teori banyak sekali diksi-diksi yang membuat kita harus tetap berpikir keras bahwa kita sebagai homo-homini lupus tidak bisa serta-merta menjalankan kehidupan ini apa adanya tapi semua harus bersiasat dan harus berpikir secara konsep teori maupun praktek saya ingin memilah ada beberapa kategori di kategori peserta partisipan dalam webinar ini yang pertama ada dari akademisi maupun praktisi senior nanti setelah ini mungkin berkenan Bapak Krishnanda untuk memberikan respon kemudian yang kedua ada juga dari jajaran Bapak Kapolda kemudian yang ketiga para mahasiswa PT IKA dan yang empat mungkin saya kategorikan masyarakat luas nanti setelah Pak Krishnanda akan saya minta ada satu dari UGM nanti Pak Krishnanda mohon izin berkenan waktunya dipersilakan Pak Krishnanda terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh ini Pak Fadil luar biasa saya kira beliau sebagai akademisi dan sebagai Kapolda mampu menginspirasi kita ini memang beliau pada masa sulit menjadi pimpinan di wilayah dan beliau mampu menghasilkan banyak ide gagasan bahkan solusi ini Pak Fadil saya mengucapkan terima kasih bahwa beliau walaupun dengan kesibukan yang luar biasa masih care terhadap masalah pengembangan ilmu kepengetahuan apa yang disampaikan Pak Fadil ini menginspirasi kita semua bahwa memang sulit dan tadi beliau memotivasi kita tidak perlu takut karena memang permasalahan ini rumit dan beliau secara konseptual tadi disampaikan yang saya catat dan ini penting adalah konsep harus clear nanti kalau konsepnya tidak benar implementasi pemulisiannya juga akan bermasalah nah tapi beliau tadi sudah menjabarkan apa sih yang dikatakan sebagai pemulisian di masa pandemi atau masalah bencana saya kira ini bisa dikembangkan kebanyak hal dan pengalaman beliau yang disampaikan yang berkaitan dengan kampung Tangguh Semeru ini sangat luar biasa dan saya mungkin mau izin Pak Kapolda bisa dituliskan dan ditularkan karena ini menjadi pembelajaran buat generasi muda ke depan karena mungkin ini era yang sulit pengalaman bagaimana tadi beliau juga menyampaikan bahwa polisi tidak bisa sendiri nah ini beliau mengatakan mulai terbuka sampaikan bahwa banyak hal yang harus dilakukan dan memang trust ini harus dilakukan contoh saja beliau tadi mengatakan ada masalah anarkis ada anarko ada macam-macam bentuk kejahatan yang terjadi tapi saya sangat appreciate Pak Kapolda ini dengan adanya implementasi community policing ini sebagai gerakan moral dari bawah jadi komunitas ini juga kampung tangguh 3T-nya ini juga perlu menjadi suatu pembelajaran buat kita jadi ini saya kira Bapak Ibu Saudara sekalian dan rekan-rekan saya sepakat dengan apa yang Pak Kapolda sampaikan dan apa yang dicatat oleh Pak Eko banyak hal penting yang kita harus lakukan karena ini juga era post-rude banyak hoax banyak hal yang lain-lainnya nah pada konteks seperti ini saya kira dengan apa yang disampaikan Pak Kapolda ini merupakan suatu apa namanya suatu ide baru suatu terobosan kreatif suatu pengembangan ilmu kepolisian sekaligus beliau dengan pendekatan kriminologi mampu menghasilkan suatu model pemolisian baru dan ini saya kira perlu menjadi catatan kita semua dan ini wajib kita kembangkan Pak Eko mungkin nanti saya setuju untuk masalah diskusi ini saya kira pembagian klaster ini bisa dilakukan nanti mungkin Pak Kapolda bisa memberikan semacam tip atau semangat bagaimana untuk bisa memberdayakan potensi-potensi yang ada walaupun di masa yang sulit ini saya kira itu tanggapan saya Pak Kapolda sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan tetap konsisten dan komitmen Bapak sebagai pimpinan dan akademisi ini akan mampu menginspirasi kita semua selanjutnya Pak Eko terima kasih Prof saya langsung memberikan kesempatan untuk penanya atau penanggap kedua sudah masuk ke JAPRI saya dari UGM Pak Tatio monitor ya Pak Tatio Padang Tunggal dari Jogja ini Mas Tatio monitor Mas Tatio monitor ya waduh belum monitor rumahnya Pak Kapolda berkenan bisa merespon tanggapan Prof Kris Nanda makasih kakak ya kalau ada perwira-perwira muda polisi yang sekarang mendengarkan apa yang saya sampaikan saya terpendapat dengan Prof. Kris Nanda bahwa mengharapkan polisi untuk dipercaya ke depan itu bukan karena kita melakukan penegakan hukum mari kita ubah mindset dan cara berpikir kita dari sekarang bahwa trust itu sejatinya akan terjadi ketika polisi mampu mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat jadi kalau disitu banyak maling sapi bukan nangkap malingnya tapi bagaimana tidak ada maling disitu bagaimana kita membangun sistem komunisian agar tidak terjadi maling sapi dalam konteks pandemi ini kita bisa berperan bagaimana supaya masyarakat bisa tidak tertulat bagaimana kita berperan agar dampak sosial ekonominya bisa kita elemen bagaimana kita berperan agar situasi keamanan surety safety itu betul-betul dia merasa damai jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajar polisi-polisi muda untuk berpikir bagaimana kita membangun trust ke depan dengan kita fokus di dalam persoalan-persoalan problem solving membuat masyarakat bisa hidup dengan sejahtera tanpa ada gangguan-gangguan kemudian yang kedua mas ekor kalau memang ada waktu dengan senang hati tim dari polda jawa timur akan berbahagia sesungguhnya profesor krisnanda saya sudah membuat tiga buah buku tentang kampung tangguh semero ini yang pertama aspek teorinya yang kedua aspek operasionalnya atau manajemennya dan yang ketiga bagaimana kita mengevaluasi efektifitas dari kampung tangguh semero sehingga kemudian babin kam kikmas yang menjadi ujung tombak sebagai problem solve for crime analisis dan security assessment itu betul-betul dalam mengoperate dan mengawaki kampung tangguh itu dengan modal tiga buku ini bisa dikerjakan saya dengan senang hati malah kala ada waktu ke depan untuk kita berbagi tentang praktek komunisian di era pandemi yang dilakukan oleh polda jawa timur dalam bentuk kampung tangguh semero saya kira itu mas ekor terima kasih masih boleh ada yang pertanyaan lagi uang ini daftar pertanyaan masih ada beberapa di belakang yang pertama saya sampaikan bu bita silahkan bu oh mbak betta bu betta setelah ini mas Wahyu Pak Wahyu Pak Wahyu kompon nas ya baik baik terima kasih general maaf saya sering mengganggu gitu kapan kapan gitu akhirnya bisa juga tampil pada minggu ini terima kasih ini saya lagi di probolingo ini mbak vita yang kemarin juga saya muji S3 krim UI saya sedang menghadapi demo jadi gak usah khawatir saya sama seperti Profesor Krishnanda di lapangan pun bisa mengujikan ada zoom, jadi gak usah khawatir iya jangan masalah jangan-jangan lagi makan mangga ini jenderal di Probolinggo oh saya tak kirimin jadi izin saya juga sangat apresiasi kepada jenderal sebagai Kapolda Jawa Timur saya ada satu hal yang sangat implisit lah yang saya tangkap ketika jenderal mengatakan tadi bahwa ada kampung tangguh Semeru, ini artinya secara implisit jenderal mengatakan bahwa ada individual learning yang akhirnya menjadi organisational learning artinya sebetulnya jenderal ini sedang mengembangkan knowledge management di dalam lingkup khususnya di Polda Jawa Timur dan akhirnya hal-hal yang positif ini bisa didifusikan dan didisimanisikan begitu kepada Polda-Polda lain yang akhirnya tesit knowledge yang ada begitu menjadi sebuah implisit knowledge dan saya sangat senang sekali ketika tadi jenderal mengatakan bahwa sudah sudah ada buku gitu berarti sudah terdokumentasikan dengan baik gitu jenderal nah ini membantu kami begitu baik semua pihak baik polisi yang ada di operasional kemudian lembaga pendidikan misalnya untuk mengembangkan apa namanya tesit-tesit knowledge yang 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 sudah terdokumentasikan tadi gitu dan satu hal lagi adalah sebetulnya jenderal sudah mengembangkan sebuah formal control proses sekaligus informal control proses dimana dua-duanya itu sudah menjadi gabungan jadi artinya strategic planning yang sifatnya formal dan informal ini menjadi sebuah kerangka yang saling berdampingan nah ini menjadi surprise sekali begitu dan kebetulan ini juga bisa menjadi materi saya gitu dalam pembelajaran karena kebetulan di semester depan ini ada individual learning ada organizational learning jadi nanti pada studi kasus nanti bisa salah satu kasusnya adalah yang sedang jenderal kembangkan pada saat ini terima kasih saya ingin mohon tanggapan Pak Kapulda saya senang sekali sore ini Pak Kapulda bicara mengenai disaster policing sesuatu yang sangat konteks dengan saat ini tetapi saya ingin minta komentar atau pandangan Pak Kapulda selaku praktisi tapi juga akademisi yang melihat konteks Indonesia kita tahu persis bahwa polisi ini kerja keras mengatasi pandemi tetapi ada persoalan lain dimana bersamaan dengan ini digoreng dengan persoalan politik dimana ada konflik di dalam tanda petik di elite yang mempersoalkan mengenai kepemimpinan nasional sehingga polisi menjadi kerjanya itu jadi terutama di Jakarta dimana ada lambang-lambang yang harus lambang-lambang negara yang harus dijaga istana misalkan itu menjadi problem ketika polisi harus mengejana sehingga yang terjadi sekarang ini kan lalu kami di komponasi ini justru banyak kiriman gambar-gambar ketika polisi itu melakukan tidak kekerasan misalkan sementara soal pandemi ini kita lihat polisi ini yang paling bekerja keras sampai masuk ke paling sudut paling wilayah saya mohon pandangan Pak Kapolda karena terutama adik-adik kita yang sekarang sedang kuliah di PTK kemudian para junior-junior itu menjadi gamang ketika melihat fakta di lapangan jadi saya ingin pandangan Pak Kapolda konsep tadi dikaitkan dengan situasi konteks Indonesia dimana ada problem ketika kita harus tanggung jawab masalah pandemi dan polisi berada di karya depan dengan segala profesional dengan segala ketulusannya justru terjadi problem politik yang membuat kesan seolah-olah justru polisi ini melawan rakyat ini bagaimana pandangan Pak Kapolda terima kasih Pak Kapolda sukses selalu Pak Kapolda berkenang dua tanggapan tadi dari Mbak Pita dan Pak Payu Mbak Pita yang pertama Mbak Pita ya Kampung Tangguh Semeru ini sebenarnya sebuah proyek kolaboratif sekaligus ini merupakan mimpi saya mimpi saya kenapa saya bilang mimpi selama ini kan kita bicara community policing ini Profesor Kris Nanda menjadi inspirator saya menjadi mentor saya itu bicara ngomong community policing kalau lagi berdiskusi sama Bang Kris ini anggota ngerti boro-boro dia mau kerjakan ngerti saya kemudian mencoba apa namanya ya kayak membuat kue ini supaya mudah diterjemahkan oleh anggota daripada kita berbicara tentang hal-hal yang sangat mendasar akademis tentang community policing ini akhirnya kemudian anggota tidak bisa ngerti saya kemudian menerjemahkannya dalam bentuk sebuah kegiatan dimana dalam dalam kegiatan itu sebenarnya dia secara langsung atau tidak langsung dia sudah mengerjakan apa yang menjadi rock daripada community policing nah ini berawal dari diskusi dan challenge yang diberikan oleh Bang Kris Nanda ketika masih sekolah kita sama-sama kemudian ketika saya menjadi Kapolres saya melihat di Jakarta Barat waktu itu ada Kampung Ambon ada Kampung Ambon di Tangkattino gak pernah selesai lalu kemudian saya membuka buku lalu kemudian melihat konsep tentang pemulisian yang paling pas disitulah kemudian saya mencoba untuk membuat program problem oriented policing itu dalam bentuk narasi RW bebas narkoba saya jadikan Kampung Ambon sebagai pilot project bagaimana membebaskan Kampung Ambon itu dari narkoba saya kemudian mempersiapkan babin kamtima saya saya kemudian mempersiapkan bagaimana kolaborasi saya dengan pemerintah daerah bagaimana community mobilization dan community partnership dengan masyarakat dan bagaimana konteks zero tolerance atau hotspot policing saya kerjakan bersamaan dengan problem solved oriented policing saya mengajari secara perlahan bagaimana mekanisme SARA itu dikerjakan scanning analyzing response dan assessment dengan 25 step supaya kampung itu menjadi aman saya mendidik babin kamtima saya supaya mereka mampu menjadi security assessment problem solver dan crime analysis jadi ketika mereka ingin membuat suatu daerah itu aman maka sebenarnya mereka harus mampu melakukan assessment security assessment keamanan apa yang harus dikerjakan supaya kampung itu aman bagaimana mulai mendatakan sosiodemografi kemudian bagaimana mereka mendatakan geografi bagaimana mereka mendatakan aspek-aspek lain sehingga membangun partnership menarik partisipasi atau community mobilization lalu kemudian secara bersama merumuskan respons sehingga timbul komitmen itu bisa terjadi dari situ kemudian saya menemukan formula tentang bagaimana problem oriented policing dengan metode SARA itu bisa kita kerjakan dalam bentuk RWB Alhamdulillah kampung Ambon clear waktu di sisi lain research saya tugaskan untuk melakukan penegakan hukum zero tolerance semua kita tangkap semua kita sita semua kita penjarakan sehingga kemudian masyarakat di situ perlahan tapi pasti menjadi kendalanya memang continue komunitas kelanjutan ketika saya tidak jadi kapol SA ketika saya tidak di Jawa Timur kemudian itu dihadapkan dengan pandemi dan pada saat sebelum saya ke Jawa Timur saya diskusi dengan Prof. Adri saya kemudian diberi saya mencoba memberikan materi tentang policing dan sebenarnya setelah saya mengamati memang dan membuka literatur ternyata memang kolaborat polisi jadi ini turunan-turunan dari beberapa pemulisian jadi saya ingin katakan begini bahwa Babin Kam Timas kita selama ini kan sebenarnya harus melakukan apa dan punya kemampuan apa dalam rangka melakukan kegiatan pemulisian sebenarnya yaitu tadi tiga ke depan seorang Babin Kam Timas ini harus mampu menjadi crime analysis security assessment dan problem solving terus supaya bisa menjadi tiga hal ini apa kemampuan yang harus dia miliki skill nah saya ada catatan bukunya dan ini sebenarnya bukan barang baru ternyata di kepolisian-kepolisian maju yang pendekatan trustnya dibangun dengan cara problem solving ini sebenarnya ada ada bukunya saya berharap ini dibaca oleh adik-adik saya 25 steps to make a secure area itu Marcus Felsen dan apa lagi itu yang routine activity dan rational choice teori itu itu sebenarnya itu bagian daripada itu semua ini yang kemudian saya kalau anukan apa namanya sintesakan dan wujudkan dalam sebuah praktek saya punya mimpi ke depan Pusdik Bimas Polri itu mampu mendidik seorang Babin yang memiliki kemampuan seperti kita mendidik seorang dokter mampu apa namanya mengobati sakitnya orang karena dia punya kemampuan selama ini kan Babin Kampi Mas kita kalau ditanya kemampuannya apa sambang tetap muka itu yang dibilang Pak Krishnanda Westyir ngerti aja orang apa yang mengerjain bagaimana membunyikan komunitas ini jadi challenge dari Pak Krishnanda ini membuat saya melakukan dan saya berharap ini mbak saya di Jawa Timur kemarin sudah memberik down dia dalam bentuk bagaimana ini supaya bisa Kampung Tangguh Semeru ini bisa supaya bisa dioperasionalisasikan tentu harus ada biaya jadi ada norma kegiatan dan ada norma indeks bagaimana membuat area itu aman kan harus saya akan mencoba untuk mengusulkan dalam Harkam Tidmas biaya-biaya apa namanya di Papolri agar ini bisa ya kalaupun tidak semuanya desa tapi beberapa desa supaya membangun keamanan dari desa ini bisa kita kerjakan jadi dari sisi pure science kemudian apply science baik management dan kemudian konteks ilmu kepolisian bisa-bisa kerjakan bersama-sama saya kira itu mbak Vita yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan ini menjadi pendorong buat adik-adik saya yang masih muda-muda kemudian mas Wahyu tadi bertanya tentang bagaimana kita harus mensikapi persoalan politik selain bencana yang sudah pandemi yang dihadapi dimana dalam konteks bencana polisi yang terdepan namun kemudian menjadi kontraproduk dalam menghadapi dinamika politik yang terjadi saudara sekalian ketika wisuda sarjana kepolisian pada tahun 2017 atau 2018 saya menjadi salah satu bukan salah satu saya menjadi membacakan apa ya orasi ilmiah ya saya membacakan orasi ilmiah saya sampaikan disitu apa yang disebut dengan continuing social turbulence jadi turbulensi sosial yang berkelanjutan dalam era disrupsi dalam era teknologi informasi sekarang ini dalam era dimana transisi politik terjadi maka turbulensi sosial berkelanjutan ini akan terus kita hadapi nanti naskahnya ada itu di PT IK continuing social turbulence bagaimana polisi menghadapi turbulensi sosial yang berkelanjutan akibat pengaruh dari aspek politik akibat pengaruh dari perkembangan teknologi IT yang kemudian bisa terjadi persoalan post-truth bisa terjadi fenomena rusian propaganda jadi memang sulit dihindari di era transisi demokrasi persoalan persoalan seperti ini dimana melek demokrasi pengembangan kemajuan teknologi yang berujung kepada turbulensi sosial ya turbulensi sosial maka ini harus dihadapi pertanyaannya kemudian solusinya apa dalam beberapa literatur yang saya baca dikatakan bahwa untuk menghadapi turbulensi sosial pendekatan yang harus dikembangkan oleh kepolisian adalah memberi ruang kepada society untuk menyelesaikannya jadi definisi tentang koak misalnya bahwa itu tidak benar memberikan ruang kepada publik untuk kemudian memberikan sanksi secara sosial terhadap koak yang dikembangkan jangan kemudian energi polisi capek untuk menghadapi firefalls of falsehood itu semburan ketidakbenaran itu dengan pendekatan pendekatan jadi di satu sisi polisi harus mengembangkan sosial populance ini menjadi sebuah fenomena yang kalau memang kita salah menghadapinya bisa menjadi blunder oleh sebab itu menurut saya dan menurut bacaan yang Mas Wahyu menurut bacaan saya ketika terjadi fenomena dinamika sosial populance dalam bentuk apapun demo penyampaian pendapat yang kemudian ada tindakan-tindakan yang anarkis merusak dan sebagainya polisi komandan harus merubah perspektif dia tentang kejadian tersebut it's not crime itu disorder kenapa kalau kita melihat itu sebagai crime criminal perbuatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan undang-undang maka cara berpikir kita pasti akan melakukan penegakan hukum atau enforce the law tapi kalau kita melihat ini sebagai disorder sebagai sebuah ketidakertiban sebagai sebuah ketidakteraturan sosial maka jiwa harkam timas kita akan keluar bagaimana supaya ini menjadi tertib dalam konteks buku bacaan yang saya dapat dan kemudian itu saya praktekkan ternyata membuahkan hasil jadi making a mutual respect membangun rasa hormat rasa saling percaya kita dengan mereka yang dalam transisi demokrasi menjadi aktor terjadinya continuing social populasi itu jadi don't panic hadapin karena itu merupakan fenomena daripada transisi demokrasi hadapi dengan cara membangun ruang supaya publik mendefinisikan dilinya sendiri jangan kemudian kita capek nangkapin karena kalau kita capek nangkapin nanti bisa menjadi kontraproduktif yang kedua dengan orang-orang yang menjadi aktor terjadinya turbulensi sosial itu kita membangun mutual respect dengan mereka pertanyaannya kemudian prakteknya gimana saya kira sebagai seorang akademisi sebagai seorang praktisi cara-cara dan manajemen komunikasi leadership itu bisa kita dapatkan asal kita mau dan belajar saya kira ada ruang untuk itu di dalam mematangkan leadership dan mematangkan pendekatan komunisian sekarang teknologi kepolisian itu sudah sedemikian kalau pun mau melakukan penegakan hukum maka jangan melakukan penantapan ketika terjadi kekerasan karena ingat crowd itu the fuel of crowd emotions jadi ketika orang sedang emosi terus kemudian kita lakukan penegakan hukum maka akan kemudian mereka akan semakin membarang nah tentunya solusinya adalah penguatan sistem penegakan hukum yang berbasis kepada saya jadi teknologi sudah benar sekarang kita punya teknologi face recognition sudah benar sekarang terjadi e-policing dimana-mana sehingga kalau mereka melakukan pengerusakan karena mereka sedang emosi dan itu adalah disorder maka kita hanya mengkanalisasi supaya kita tidak terlibat dan kemudian masuk ke dalam arena yang bisa kemudian direpindisikan sebagai polis brutalism polis of violence tentunya tidak akan mengaburkan sisi kemanusiaan yang terus kita kerjakan dalam bidang pemulisian untuk menolong masyarakat yang sedang terjadi pandemi karena masyarakat sekarang sudah cerdas di satu sisi polisi sebagai agent untuk memaintain situasi to maintain order to enforce the law dan di satu sisi sebagai agen untuk menyelesaikan persoalan dan tugas-tugas kemanusiaan tetap berjalan saya kira itu Mas Wahyu di Surabaya saya melakukan tugas-tugas penanganan unjur rasa dengan seperti itu making a mutual respect jauh hari sebelum unjur rasa semua elemen saya panggil saya ajak komunikasi saya ajak bicara saya membangun respect saling percaya saling hormat sehingga mereka bisa saya kanalisasi dan bisa saya pagari yang kemudian melakukan anarki itu bisa teridentifikasi dan ketika terjadi anarki kemudian teknologi kepolisian menjadi yang terdepan untuk melakukan identifikasi sehingga emosional sebagai field of growth itu bisa saya kendalikan dengan cara tidak melibatkan kekuatan yang terlalu besar dalam menghadapi anarki yang mereka lakukan namun setelah itu semua pelaku bisa kita tangkap saya kira itu mas Wahyu tips yang saya kerjakan mungkin ini bukan yang terbaik tapi berdasarkan apa yang saya kerjakan selama ini menghindarkan kemudian informasi tentang kebrutalan polisi dalam menghadapi tunjuk rasa Terima kasih Pak Masih ada dua respon terakhir Pak saya batasi mohon izin waktunya Pak Kapola lebih kita memang istimewa ini tapi banyak sekali respon yang kiranya ditangkapi Pak sebelum Pak Kartiko saya persilahkan adik dari di Moseno waktunya dimanfaatkan semaksimal mungkin singkat padat di Moseno silahkan mohon izin dengan mahasiswa S1 PTK Mohamad Dumas yang bertanya saya masih jenderal atas waktunya mungkin dari referensi dan beberapa slide yang pernah kami baca tentang program Kampung Tangguh Semeru dalam rangka Police in Disaster supaya community policing sangatlah dibutuhkan sebagai pendekatan yang menitikberatkan pada kebutuhan masyarakat terkait Kampung Tangguh Semeru ini merupakan program prestasi yang sudah diciptakan dengan konsep dan soft skill yang sudah dipahami seluruh personel dan berjalan masih di Polda Jatim seperti Hiat Bin Mas Noken di Papua ada Komendan kami Komendan Eko Sedarto yang sebagai pembimbing kami di Papua Nah Kampung Tangguh di Jatim ini merupakan percontohan di seluruh Polda di Indonesia hebatnya terkait anggaran HTS ini memanfaatkan potensi masyarakat itu sendiri sehingga bisa dikatakan manajemennya itu sudah mandiri dan juga terkait pengendalian sudah terdapat post kodal yang berfungsi sebagai pusat pengendalian dan evaluasi kegiatan namun pertanyaan kami izin jenderal bagaimana terkait legalitas administrasi program Kampung Tangguh itu sendiri yang sudah dilaksanakan di seluruh wilayah Jauh Timur apakah ada peraturan Kapolda agar memudahkan program tersebut bisa dengan mudah direplikasi konsisten dan memiliki dasar hukum yang legal dimana sudah ada sekitar 2.900 Kampung Tangguh Meru di Jawa Timur agar satkar di wilayah dengan lancar melaksanakan program inovasi tersebut terima kasih jenderal terima kasih Bimo ini masih di Puncak Jaya atau di Lani Jaya Bimo Izin kemudian kami sudah PDG di Jakarta kemudian Luar biasa Mas Kartiko Selamat sore Terima kasih Pak Eko Rudi Selamat sore Jenderal Jadi terkait dengan pemulsian di daerah di masa bencana semuanya itu kan menjadi korban termasuk polisinya juga menjadi korban Jadi sebenarnya pada saat bencana kami mengamati pada saat terjadi tsunami di Aceh Polisinya sendiri yang harus dikuatkan untuk supaya bisa bangkit sehingga bisa bertugas menjaga dan melayani masyarakat Ini luar biasa untuk kampung taguh karena konsepnya adalah community policing Sebenarnya suatu inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh seorang pejabat atau kasat wil ini harus bisa berkelanjutan kebiasaan di Polri ada satu inovasi atau terobosan begitu ganti pejabat tidak dilanjutkan oleh pejabat berikutnya seolah hilang nah ini mohon pada Jenderal manakala nanti Jenderal menjadi pimpinan Polri kami harap terobosan terobosan kreatif yang dibuat oleh kasat wil ini bisa dilanjutkan mungkin supaya berkesinambungan kemudian kedua masalah COVID ada mitigasi yang harus diperhatikan dalam COVID kita harus berpikir secara ekonomi dan kesehatan manakala PSBB diperketat untuk mengantisipasi kesehatan supaya COVID tidak menular pasti ekonomi akan terhambat tetapi manakala ekonomi dilonggarkan penularannya juga akan semakin masif saya ingin minta pendapat Jenderal bagaimana melakukan mitigasi terkait dengan supaya roda ekonomi bisa berjalan dengan baik dan penanganan COVID juga tidak menyebar terima kasih Jenderal mengajin Buang berkenan memberikan respon namun waktunya 7 menit lagi Buang sekaligus menutup sesi Buang terima kasih baik terima kasih Bimo ya legalitasnya apa kampung tangguh ini sebenarnya kalau kita merujuk kepada dipar Polri di dalam mata anggaran harkam pikmas itu sudah ada kegiatan untuk harkam pikmas cuma memang kegiatan-kegiatan yang bentuknya kampung tangguh ini belum belum apa namanya belum tertuang nah yang saya sampaikan tadi bahwa saya Jawa Timur dalam menyusul RKAKL rencana kerja Kementerian dan Lembaga dalam Musrembang yang akan diajukan ke Serena Polri saya memasukkan kampung tangguh Semeru ini untuk DIPA tahun depan jadi legalitas untuk yang sekarang itu sebenarnya saya dudukan kepada DIPA Polda Jawa Timur rutin tahun 2020 di samping saya mengajukan penambahan anggaran dan disetujui Alhamdulillah 15 miliar terhadap pembangunan kampung tangguh sebagai pilot proyek pemulisian di era pandemi itu jadi gak usah khawatir tinggal bagaimana sekarang perumusannya dalam DIPA Polri tahun depan kalau memang ini di ACC maka kampung tangguh ini bisa menjadi bentuk pemulisian yang bukan hanya pada saat pandemi tapi dalam situasi apapun bisa kita terus itu kemudian yang kedua Mas Kartiko poin pertama Trebosan ini harus berkelanjutan setuju Mas Kartiko dan mudah-mudahan ini bukan menjadi penyakit persoalannya ini menjadi tantangan buat kita semua standardization of work process standardization of input standardization of output dalam melakukan tugas pemulisian ini kita tidak sama itu yang masalah sekarang jadi ketika Fadil menjadi Kapolda terus kemudian diganti oleh Mas Kartiko menjadi Kapolda standardisasi pemulisian itu kita tidak punya bro itu masalahnya padahal dalam ilmu manajemen ya standardization of work process standardization of input standardization of output itu harus podoh harus sama jadi yang mau Kakak Eco yang jadi Kapolda yang mau saya yang mau siapapun ketika itu berjalan sebenarnya tidak ada karena kita tidak dididik untuk menjadi seorang manager manager kan ilmu manajemennya sama ini ini menjadi renungan kita bersama jadi saya bisa begini kan karena saya mau membaca saya mau ikut S2 saya mau ikut S3 kan itu persoalannya ini kan mimbar akademis supaya kita semua bukan mau apa jadi otokritik buat kita sendiri tidak apa-apa kita ini jadi agak sulit rupanya agak sulit nampaknya kalau kita berharap bahwa ini bisa berkelanjutan kalau standarisasi profesi kemampuan dan standarisasi proses itu tidak kita kerjakan sama itu menurut saya yang kedua masalah mitigasi antara ekonomi jalan dan covid jalan memang di era pandemi covid-19 ini seorang polisi harus memahami betul ilmu epidemiologi setidaknya dia memahami tentang identifikasi karakteristik epidemiologi epidemiologi yang menjadi tolak ukur kapan bisa digas kapan harus direnk prakteknya seorang polisi harus melek betul yang namanya mortality rate recovery rate positively rate kemudian rate of transmission dia harus hafal betul itu karena kalau dia tidak hafal tentang hal itu dia menjadi persoalan sehingga kemudian covid bisa menyebar maka dia tidak akan bisa mengetahui kapan dia harus menjaga gas dan kapan dia harus menginjak rem dimana menjadi monitoring bahwa karakteristik epidemiologi itu dia bisa tahu datanya ada tiap hari itu dikeluarkan oleh pemda oleh gugus tugas jadi tahu kalau probolingo sekarang positively positive fit rate misalnya 7% ya tahu dia atau besok 7% tahu dia standar WHO kan 5% jadi itu mas jadi kalau kita mau nginjak gas dan rem sama dengan kita mengemudi kita harus tahu ini kita jalan di jalan rata atau kita jalan becek atau jalan apa jadi karakteristik of epidemiologinya itu kita harus tahu itu menurut saya mas gardiko sehingga ketika kita kita kemudian tidak buru-buru untuk membuka pasar rakyat misalnya tidak buru-buru untuk membuka tempat rekreasi misalnya karena positivity rate-nya masih tinggi rate of transmission-nya masih di atas satu nah itu yang harus kapolres harus tahu petugas-petugas itu harus tahu tingkat ketaatan terhadap protokol kesehatan masih rendah kenapa kasus aktif masih tinggi Jawa Timur sekarang Alhamdulillah kasus aktifnya itu kita kebanyakan hanya memahami kasus akumulatifnya tapi kita tidak memahami kasus aktif saya kira itu mas gardiko caranya supaya polisi harus berdiskusi dengan binas kesehatan harus berdiskusi dengan ahli karena kita bukan ahli tapi setidak-tidaknya minimal tahu tentang hal saya kira gitu mas eko terima kasih semuanya sudah kita berdiskusi pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan ini para babi dan kamtima saya para polisi-polisi Jawa Timur yang ikut makin paham dia tentang apa yang ada di otak kapoldanya sehingga tidak menganggap ini apa menek di kapolda ngomong apa lagi disuruh begini-gini mudah-mudahan dia makin tahu ya mudah-mudahan dia makin tahu ini kapolres-kapolres saya ini meriang disco semua ini apa lagi kapolda kapolda kaleng-kaleng lagi saya kira itu mas eko terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Sdm mau bertanya atau mau ini udah ditutup sesi pertanyaan nanti langsung tanya sama Pak Kapolda di ruangan mau menjawab mau menjawab apa yang sampaikan oleh Jendral Kartiko siap Jendral apa yang sampaikan oleh kekhawatiran oleh Jendral Kartiko bahwa ganti pimpinan ganti program tetapi khusus untuk kampung tangguh ini karena salah satu menjadi struktur penanganan COVID-19 Pak Kapolda juga melalui POPD juga sudah mengakar ke masyarakat justru ini akan menjadi instrumen yang sudah mengakar dan saya tidak khawatir kami di Jalan Polda Jawa Timur tidak khawatir ganti pimpinan kampung tangguh ini akan hilang karena masyarakat justru akan protes ketika kampung tangguh ini dihilangkan itu bentuk kekuapan daripada POP ini melalui kampung tangguh ini jadi demikian Pak Jendral Kartiko salam 36 kami tidak khawatir kampung tangguh ganti pimpinan terus hilang ini akan mengakar dan masyarakat pasti akan meminta kampung tangguh ini akan terus berlanjut terima kasih Jendral terima kasih Pak Andi salam 36 harusnya salam tangguh Pak Andi terima kasih Bapak Kapolda Prof Krishnanda pertemuan sore hari ini begitu luar biasa tadi banyak sekali rekan-rekan kita semua bisa mencatat dari diskusi dinamika diskusi yang begitu dinamis sayang waktunya sudah lewat 30 menit ini pun masih semangatnya aura semangat itu luar biasa mungkin karena Pak Kapolda ini selalu memberikan apa ya sinyal-sinyal kuat dimana beliau berada itu sinyal itu selalu kuat jadi Pak Kapolda datang luar biasa peserta itu banyak sekali pada kesempatan ini dan di beberapa kesempatan berikutnya kalau Pak Kapolda bicara selalu luar biasa ini saya harus minta tipnya Pak Kapolda hanya memberi tip ke saya satu kamu kalau jadi orang itu harus banyak iri katanya iri gimana puang iri dalam hal kebaikan iri dalam hal meningkatkan ilmu jadi beliau memotivasi saya untuk selalu iri saya kira itu closing dari saya pribadi tadi sudah banyak dari Prof. Krishnanda maupun dari senior-senior sebelum saya akhiri Bapak Kapolda satu menit berkenan untuk speech close cukup cukup baik terima kasih semuanya akhir ini mari kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera sukses untuk kita semua sehat dan om swasti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati